Hai hai selamat sore apa kabar semua semoga baik-baik aja ya kita live lagi hari ini kita akan live bareng save Angus Hermawan lagi jadi kemarin dia udah pernah ngajarin kita satu menu ikan dengan Andaliman nah kali ini dia akan balik lagi ngajarin kita satu menu ikan lainnya juga dengan Andaliman aku excited sih soalnya menu yang akan ngajarin ini sangat spesial ya unik banget itu sebenarnya khas Indonesia cuman memang julukannya itu ceviche Indonesia jadi kalau kalian tahu aku pernah live kemarin tuh ceviche itu biasanya ceviche itu makanan appetizer yang dimakan waktu masih matang gitu jadi ikannya ataupun udang itu biasanya dimakan waktu mateng eh masih belum masak ya sorry bukan mateng tapi masih mentah nah jadi kali ini chef Agus akan ngajarin kita satu hidangan Indonesia Hai menggunakan ikan mentah yaitu tuna ikan tuna mentah namun bahan-bahannya itu semuanya itu asli bahannya Indonesia Halo Hai buat yang udah gabung hari ini apa kabar makasih ya udah luangin waktu untuk nonton jadi kita masih menunggu save Angus aku kontak dia dulu ya kayaknya aku kasih tahu Hai Ope Hai 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 eh Hai Hai kakak kakak nungguin dulu jadi seperti biasa aku akan review ya bahan-bahan masaknya ini semuanya aku dapetin dari Home Indonesia jadi pertama pastinya itu adalah ikan tuna sesame grape, itu kalian bisa beli di aplikasi Home Indonesia juga disini aku ada satu tomat kecil, aku ada jeruk nipis, juga aku ada chili powder, bugut cabai dan pastinya ada mayonaise juga, disini ada mayonaise ada sirup jahe dan yang paling penting andaliman bumbu jadi bahan-bahannya ini semuanya tersedia di aplikasi Home Indonesia dan bahannya ini sangat autentik rempah dan bumbu Indonesia oke, kita masih menunggu save agusnya hmm kalau apa kabar sih hari ini oh iya, savenya udah ada disini hi kita invite dulu save agus oke kita masih menunggu hai, save agus apa kabar baik-baik mau pake topi atau mau pake topi oh terserah disana dingin gak kalau dingin pake topi ya rumah oke, apa kabar hari ini chef baik-baik selamat sore buat yang di Indonesia disana sore kan iya, disana pagi ya disini pagi ya oh disini kita jam 11 pagi beda 5 jam summertime beda 5 jam biasanya kita beda 6 jam ya ya bener oke gimana kabarnya kuliner di Indonesia udah buka kayaknya ada rata-rata kalau di Medan sih buka ya cuma mungkin jam operasionalnya itu dikurangi gitu jadi mungkin ada tapi orang masih banyak makan keluar somehow di Medan sih masih banyak iya, kayaknya kota-kota besar masih banyak ya apalagi bulan puasa malam-malam rame kayaknya ya iya, kayaknya karena ya pas waktu berbuka itu jamnya masih pada rame sih di restoran sepertinya begitu tapi sebelum-belum puasnya juga rame oke kita hari ini kita bikin gohu ya iya gohu gohu itu aslinya itu makanan dari Sulawesi Sulawesi itu terkenal gohu pakai daun kemangi pakai Indonesia Sipisinya lah orang tanya kok kenapa gohu digabung dengan andaliman karena di gohu itu kita pakai lime juice pakai lime juga terus andaliman juga ada rasa citrus ada rasa citrusnya jadi kombinasi itu ada ada koneksinya gitu ya bener-bener kita kita bisa bilang oh ini makanan tradisional atau bukan dibilang tradisional autentik bisa dibilang makanan modern bisa karena kita digabung gitu karena saya punya prinsipnya itu makanan itu no limit kita itu bisa cari bisa digabung atau gimana dibikin cantik atau bikin apa yang penting ada ada apa elemennya ada gitu antara yang namanya gohu yang namanya andaliman oke jadi gohu ini sendiri memang makanan atau menu asli Indonesia ya ya Indonesia kalau di Sulawesi itu pada tahun bukan terinspirasi dari sovice gitu ya bukan jadi kita bisa lihat saking kayanya makanan Indonesia ya saking kaya kita ada semua kita ada semuanya dari dari Sumatera sampai Papua itu beda-beda makanya saya juga disini saya sebagai di Belanda saya itu ingin menaikkan masalah Indonesia itu di respect apa dihargain dengan masakan yang lainnya gitu bukan semua masakan Prancis aja atau masakan Italia tapi kita kita masalah Indonesia harus naik lah kalau kita bilang spice up to the world gitu spice up Indo Indo kemana-mana gitu makanya saya juga kenapa saya suka sama programannya Nivia itu karena Nivia juga membantu masakan Indonesia itu apa terkena keluar itu terima kasih terima kasih baru sekarang Nivia yang ada begitu karena Nivia juga udah koraborasinya sama chef-chef yang lain yang dari Amerika apa-apa itu semua yang mudah-mudahan harus banyak belajar dari banyak belajar makanya saya bilang no limit no limit yes oke kita mulai oke aku adjust dulu kameranya kayaknya kedeketan oke angajawan oke udah oke udah deh jadi hari ini kita gak bakalan pakai kosor ya gak pakai api, kita gak pakai api kita cuma makanan dingin oke, kita makanan dingin guys untuk saus kita butuh cuma mayonaise ini sekitar 100 gram iya, mayonaise ya 90 atau 100 gram oke, bentar ya kita campur di mangkok ya iya, iya, iya nanti di mangkok aja oke ya, terus udah keluar semua apa, udah di mangkok mayonaise-nya kita siapin juga ginger syrup ginger syrup sirup jahe lah ya terus apa apa, limon oke berapa banyak ya sirup jahe-nya mungkin sekitar 2 sendok 2 sendok ya 2 sendok makan oke, 2 sendok makan oke, itu tuh aku nampak ada ini untuk sausnya ya ada di sini halo katanya tadi mau nonton saya padus jadi jahe-nya 2 sendok ya jahe sirupnya kalau misalnya nggak ada jahe sirup di Indonesia itu bisa dibikin kita jahe digodok di air di air gula gitu iya tapi biasa kalau di Jakarta kita bisa bisa cari gitu ya namanya apa dari toko Cina atau apa yang dari Australia terus kita juga pakai anda limon iya bener jadi tadi bentar udah 2 sendok makan sirup jahe tadi ada mayonee terus apa lagi 1 sendok anda limon bubuk 1 sendok makan teh teh anda limon oke 1 sendok teh wah saya sabuk pagi-pagi aja udah segar ya kalau aku pagi-pagi masih ngantuk ya ya wah banyak banget ini bakalan wangi ya pedis banget iya wangi udah anda limon udah masuk udah dikasih itu apa 1 2 sendok makan coconut milk oke 2 sendok makan oke aku ambil dulu ya wah aku karena kemarin itu diajarin ses Agus sekali pakai anda limon sekarang masa apa-apa kalau kurang anda limonnya kayaknya ada yang kurang gitu soalnya sama masak nasi goreng aja aku sekarang pakai anda limon ya enak ya enak banget saya udah bikin 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 yang lain kita udah udah bikin makaron dari anda limon wow terus kita udah udah bikin biskuit juga dari pakai coklat pakai coconut pakai anda limon juga saya tuh ingin tahu itu apa kalau kalau biskuit pakai coklat anda limonnya itu jangan harus agak banyakan karena coklat itu nyedot rasa anda limonnya jadi anda limonnya itu harus agak banyakan tapi kalau dibikin makaron anda limonnya harus hati-hati karena kalau kebanyakan terlalu keras rasanya gitu oke oke bener jadi kalau saya udah jadi pengalaman kalau digabung anda limon dengan coklat rasa anda limon itu agak berkurang berarti harus dibanyakan saya juga mau nyoba nanti mau dibikin anda limon pakai dibikin panah kota panah kota kan itali kalau kita mau bikin anda limon kombinasinya pakai orang orang jadi kenapa anda limon itu karena sitrus itu bagus digabung dengan orange yang lain kayak lime lemon atau pakai itu oke jadi itu untuk bagi share pengalaman aja nah ini diaduk bagi-bagi ya resepnya ya ya udah aduk ya oke diaduk ya jadi tadi ini cuma sirup jahe mayonnaise sama anda limon ya cuma tidak matang oke bahannya cuma tiga macam ya oke tapi bisa coba rasa apa kurang apa kita bisa kasih kasih apa kalau kurang asem kita bisa kasih lime juice juga dikit ya gimana pun juga kita harus coba ya coba rasa terus garam dikit juga garam dikit ya oke jadi kita kita tambahin citrus ya kita pakai lime juice atau pakai jusnya ya terus kalau kalau ingin ada warna ini juga bisa dikasih apa kunyit kuda kalau mau ada warna tapi itu gak wajib gak wajib ya bubuk kunyit ya oke jadi maaf lagi lagi apa aku rasa lagi apa kalau nyoba harus apa kalau di komodo lagi kalau udah bisa rasain kurang apa kurang apa bisa rasain yang penting ada gurih sweet sour and and yeah oke oke udah wangi ya wangi banget tapi kalau orang mau bikin mayonaise sendiri itu juga harus susah cuma harus digiring kita harus ada kuning telur terus pakai mie nanti ini biar juga kamu bisa tulis resepnya kalau saya bikin mayonaise sendiri oke boleh nanti saya kasih resepnya tapi bisa juga yang mayonaise sudah jadi juga karena gimana-gimana juga kalau kalau kita bikin makan sedikit mungkin yang udah jadi itu lebih praktis lebih praktis iya bener kita masukin ke piping bag kalau bisa ke piping bag sekarang ya iya aku gak ada piping bag jadi aku pakenya itu liman selesai ya nanti di nanti dibunting aja iya bisa dibunting iya kita masukin semua ya siap ini juga bisa simpentar lama bisa dibikin salat juga kalau bikin salat pakai sayuran pakai apa pakai cisa salat ini bisa dipakai juga untuk buat dressing ya iya untuk dressing ya jadi wabung kebanyakan gak bisa dibuang juga bisa dipakai oke wah ini pasti pasti pedes enak banget wanginya ya udah ya oke kita lari ke tuna sekarang oke jadi kita siapin ikan ya sekarang ya ya terus ini sebentar ya kalau disesakan banyak ikan yang face ya iya itu gak usah ikan tuna aja bisa aja ikan sejenis ikan makri tapi face dipotong tipis-tipis gitu dipotong kotak-kotak gitu ya jadi gak usah ikan mahi ya kalau tuna ya tuna mahal kita bisa pakai ikan yang lain tapi harus baru datang dari laut face sudah dimasukin kulkas itu bisa juga ya ya itu kedua lagi juga ini bisa dipakai pakai apa pakai pakai udang tapi di udang di udang dimasak sebentar bisa juga bikin tata bisa juga iya oke jadi resep ini bisa-bisa menggantikan aja oke jadi kan kemarin itu kalau sesiknya itu dia tuh sebenarnya ada pilihan ya apakah mau dimakan mentah apakah bisa di tiram minyak panas gitu mungkin untuk ikan tuna kita bisa bilang sashimi nya Indonesia gitu iya iya benar di Indonesia kan lagi makanan Jepang itu lagi trend padahal sebenarnya kita bisa makan sashimi dengan bumbu dan rempah di Indonesia Indonesia juga gitu oke kita apa ini ikan yang dibutuhin coba buat satu posi itu ya mungkin coba 50 gram ya tapi kita potong sekitar 70 gram ya oke 70 gram ya iya yang aku sayangnya gak tau deh 8 gram coba ya disimbang gak usah banyak-banyak sayang gitu oke loh kalau saya potong ya potong kotak-kotak kecil-kecil bentar ya Sep biar ini aku timbang dulu ya gak apa-apa suasanya gimana sekarang Sep di sana ya katanya si naikton panas dingin panas dingin dari 15 jadi 7 besok dari 7 ke 21 gitu oh gitu udah gitu hujan lagi angin gede lagi wah dingin bahagialah yang di Indonesia masih panas terus wah yeay jadi yang di Indonesia enggak boleh temburu sama yang di Eropa kalau di Eropa di Indonesia oh di Indonesia kepanasan sekarang ya iya oke 92 gram apa 90 gram ya 70 ya 70an apa-apa kita potong tipis-tipis oke kotak-kotak jadi untuk persiapan ikan sashimi ini sepertinya enggak usah di maksudnya enggak usah di cuci ataupun di kalau ikan kalau ikannya udah apa kalau kita biasanya ikan yang dari dari prosen ada di Indonesia juga kan ada ikan tuna yang prosen kan iya ada itu juga enggak usah dicuci gitu apa-apa ya terus kedua lagi apa kalau kebanyakan dicuci nasi rasa ikannya hilang gitu ya tapi apakah pasti aman sec apalagi aman untuk dikonsumsi ya kita bisa tanya ke suppliernya ini udah gimana cara penyimpanannya gitu kita harus tahu juga harus tanya ke supplier ini ikan udah berapa lama di kurusun udah berapa lama di kurukas gitu ya kita harus tanya-tanya juga oke kita potong kotak kecil ya ya potong-potong kecil ini ini porsi bisa dimakan buat dua orang atau satu orang kayaknya kalau buat satu orang itu udah kayak buat makan siang udah gitu oh gitu berarti bukan appetizer dong tapi ini sehat ikan makanan ikan itu sehat apalagi Indonesia itu negara bahari banyak macam ikannya tuh kalau pergi ke pelabuhan ikan atau pelelangan ikan kan di Indonesia itu banyak kalau ngobrol mas chef Agus pasti tau deh dia pangun nih sama Indonesia ya saya pingin 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 kesana tapi aduh masih begini iya bener kita doain ya nanti habis dari covid chef Agus harus ke Medan ya mau ke Indonesia ya ngobrol makanan pengen cari speed food yang baru ada orang bilang kalau di Medan kalau seorang gak enak orang gak bakalan datang bener karena orang Medan itu katanya kritis ya iya bener bener sepertinya begitu kritis amat orang Medan katanya bangga dong yang orang yang bangga hampir selesai ya bentar ya kamu siapin itu ya bawang merah siapin bawang merah udah tadi aku nungguin chef Agus aku udah kotong-kotong oke kotong tipis-tipis kotak-kotak juga bawang merahnya dan terserah juga bisa kasar kalau orang yang suka bawang gitu ya iya jadi bawang merahnya itu kalau yang di Indonesia kecil kita perlunya tiga ya iya tiga dua sampai tiga tiga atau dua lah kita kita disini kita punya bawang merahnya itu namanya banan salot ya itu kayak pisang jadi panjang-panjang oh gitu ini yang paling murah oh iya rasanya mirip gak ini kayak gini ini kayak gini ini oh wah lucu banget ini lebih ke bawang bombay ini lebih murah daripada bawang merah yang kecil-kecil kalau bawang merah yang kecil-kecil mahalnya aduh disini paling mahal itu sama bawang bombay nah bawang bombay ini bawang merah itu agak manisnya ada rasa manisnya kalau bawang bombay kan lebih pedas lebih apa iya bener jadi dicampur ke bawang bawangnya dimasukin ke itu apa ke tuna itu ke ikan iya dikasih pepper apa garam sama merica oke kasih merica putih atau merica merica putih atau hitam nggak jadi masalah kalau hitam kan lebih keras jadi jangan terlalu banyak sama cabai rawit bubuk apa cabai bubuk itu yang kering kalau orang indo itu biasanya makannya itu makanya itu merita putih ya bukan ya oke terus pakai cabai bubuk juga dimasukin berapa banyak itu tergantung kalau bikin pedas atau nggak pedasnya ya terus bisa juga pakai cabai merah juga bisa terserah terserah masing-masing gitu ya kalau nggak pakai cabai bubuk itu berarti pakai cabai asli gitu ya ya cabai biasa ya juga potong tipis-tipis kecil-kecil kotak-kotak oke kecil-kecil kecil-kecil oke ya udah masuk semua udah masuk semua di ikan di ikan oh oke kasih minyak dikit ya bentar ya minyaknya di belakang lupa disiapin sedikit ya minyak apa saja minyak apa saja boleh ya boleh saya jangan pakai minyak tanah saja oke udah 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 kasih itu kita kamu nggak ada ada apa ada ada cetakan kan iya kayaknya kebanyakan deh minyaknya jangan apa jangan apa banyak dikit aja iya nanti bisa disenok kalau mau nyenok nanti diginiin nanti minyaknya turun sendiri iya oke oke nah cetakannya chef mana ini ya kamu bikin sendiri aku bikin sendiri guys itu dari apa dari palang air pipa dari suatif bukan dari isolasi cuman ini yang bersih yang baru kreatif pas tokonan sama chef Agus katanya dia ada chef ring i don't have the chef ring jadi aku pake ini isolasi tapi pake ini loh pake iya tuh bagus kreatif ya ini aku juga ngasih tips buat yang nonton jadi bukan cuman chef Agus yang ngasih tips aku juga ini juga bisa pake yang kecil bukan apa ya kita masuk ke sini oke ada yang bilang kreatif makasih bisa juga dari bambu ya bisa juga deh bambu ya oke bambunya tapi harus bambunya direndam air dulu sampai sebenarnya apa aja yang bentuknya bulat bisa kalau niat bisa tekan dikit kalau niat bisa udah liat tuh ya oke oke cakep banget sih kayaknya ikan aku kebanyakan deh chef apa tinggi banget ini ya angkat ya gak usah semuanya lah oke gimana bagusnya ini korsinya bisa dibikin dua 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 juga dibikin dua bisa ya mungkin dua ya gak deh satu aja satu dulu oke ada tomat ada tomat kecil kompong tipis-tipis aduh jatuh sebentar ya terus untuk rasa jeruknya itu kamu bisa apa dikasih kulit jeruk diparut nanti kalau udah dicetak sekarang kita apain chef ini kalau udah dicetak ya kita parut kulit kulit jeruk kita taruh oke oke aku pengennya itu cabenya di atas cuman cabenya kayaknya tertutup kalau kalau langsung kalau misalnya langsung dipakai ini bisa juga di atasnya dikasih lain jus juga oke tapi kalau buat disimpan lebih baik pakai kulitnya aja karena kalau kalau kelamaan disimpan di kulkas kalau udah dimarin itu nanti ikannya rusak gitu ya oh gitu kalau misalnya kalau misalnya kita gak langsung makan ini bisa tahan berapa lama ya apa kita ini bisa tahan berapa lama di kulkas kalau misalnya gak langsung dimakan ya mungkin sejam lah sejam dua jam lah sejam ya lebih baik itu kan karena sayang kualitas ikan itu face ya iya bener kalau udah tomatnya di itu nanti tomatnya potong-potong tipis-tipis potong-tomat ya bentar ya tipis-tipis ya chef ya oke terserah bisa kotak-kotak terserah yang penting anak di itu apa di gohu itu ada tomat ada cabai ada bawang merah berarti tomat itu satu bagian yang sangat penting ya di ikan gohu ya berapa ya empat aja ya satu biji dua biji yang penting kelihatan bisa lihat di atas tuna tomatnya oh enggak 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 bisa lihat coba lihat dulu enggak lagi oke itu berapa lembar sih saya ini ini 6 lembar oh 6 lembar bisa 8 juga terserah gitu ya kayaknya lebih gede yang gede banget sih kalau gede ya bisa dipotong empat-empat biji yang penting ketutup lah itu ya enggak hai 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 oke saya udah ya nanti sausnya yang dipeping bag pojilnya kecil dipotong ya oke udah siapin sausnya kita potong dulu kecil ya jangan gede-gede ya ya oke itu kreatif juga kamu pakai plastik ya iya iya karena nggak ada piping bag ya segala sesuatu yang untuk baking itu nggak ada di sini ya wah lumayan gede nih udah 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 kita tuh udah tuh pelan-pelan so tes dulu ya hai 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 oke udah udah nah udah ini kamu kan ada daun kemangi ya Iya aku ada daun kemangi ya kamu potong-potong kita saya nanam daun kemangi di pot kecil ya ada Oh ini mahal ya satu biji ini bisa harga Rp80.000 ini satu ini wah mahal banget mahal banget di Indonesia itu daun kemangi itu kayak kayak lalapan gitu gitu 2000 aja udah banyak banget hahaha ini Rp80.000 kamu potong tipis-tipis ya mh-mh-mh-mh mh-mh 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 sedikit aja ya kan ya sedikit aja potong tipis-tipis ya oke udah-udah dipotong-potong kita atasnya di simpen langsung di atas ya karena di elemen di gohu juga harus ada kemangi kemangi juga ada rasa citrus juga ya kayak citunella ya bener sama andaliman itu cocok untuk digabung kenapa saya pakai mayonnaise karena mayonnaise bikin rasa bikin balance ada rasa sawahnya ada rasa sweetnya kenapa saya juga pakai ginger syrup apa syrup jahe jadi prinsip saya makanan itu harus ada manisnya asemnya ada pedasnya terus ada rasa spicynya terus jangan lupa juga harus ada crispy-nya gitu ini kan belum ada crispy-nya ya oke harus saya bisa pakai bisa pakai papadun atau pakai imping oke kenapa pakai papadun sama imping itu karena papadun sama imping itu udah ada rasa gitu ya oke terus kalau bisa pakai kerupuk juga kalau di medan mungkin ada kerupuk ikan atau kerupuk singkong itu apa-apa kita bisa dimasukin begini lihat ya satu ya begini untuk crispy-nya oke terus kita juga bisa langsung di bubuk juga gitu ya kayak kasar-kasar bubuk-bubuk kasar aku adanya imping nggak apa-apa nggak apa-apa ya cuma kalau kalau imping orang yang yang apa yang alergi sama 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 itu ya oh oke ya kalau disananya aja banyak yang alergi sama ini jadi oke kita masukin imping ya di atas 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 lihat lihat kayaknya enak banget mantep itu bisa bisa di apa ini kayak fine dining kan bukan fine dining kita kayak casual dining tapi hebannya itu karena saya lihat ya kalau dari makanannya saya bagus itu itu sebenarnya semuanya bubunya itu asli di atas di Indonesia banget cuman presentasinya itu beneran modern ya ya emang cita-cita saya gitu saya bikin masak Indonesia jadi modern jadi kelihatannya si atau kelihatan apa menarik tapi rasanya balik lagi ke autentik ini kayak ikan gohu kan gak pakai mayonaise kenapa itu untuk menambah rasa tapi elemen dari ikan gohunya itu gak hilang kita ada tomatnya ada cabenya ada bawangnya ada 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 cvc-nya gitu pakai jeruk di mayonaise juga kita ada andaliman juga jadi beneran seperti tadi yang saya bilang rasanya nano-nano ya nano-nano ya karena makanan itu harus menurut saya saya ingin itu makanan itu harus kompot gitu ya nyaman jadi bukan cuma enak tapi terus ketagihan ketagihan ya ya bener mungkin prinsip di indonesia beda ada yang namanya enak ada yang namanya nikmat beda ya bener gak bener kalau yang punya chef agus pastinya nikmat semua mudah-mudahan ya udah 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 cepat lihat punya kamu tuh punya kamu hampir sama tuh lihat tuh masak tuh yeay horee siang ya untuk ini gampang susah ini bagus untuk panas-panas makannya cuaca panas makan salat udah gitu ini sehat bisa pakai salat juga bawahnya atau gimana itu terserah jadi ini udah selesai ya yaudah mungkin ada masih ada waktu kalau ada yang pertanyaan gak mumpung kita masih ada waktu iya wah telat itu padira ucup juga kamu harus ajak dia padira padira itu dia juga kreatif juga padira namanya padira ucup padira ya oke hai padira halo padira itu iya dia juga kreatif tuh gitu ya ya dia itu harus ajak juga nanti saya minta dia ya kamu ajak ya ya oke ini pertanyaan Chef David kalau anda liman plus cinta gimana katanya rasa juga jadinya jadinya love story gitu iya manisan pedas dong bittersweet ini ya mungkin karena orang pada puasa mungkin coba tapi yang menurut saya itu masak itu no limit ya kita mau apa mau dibikin apa yang penting kreatif terus kedua lagi jangan meninggalkan kesan autentiknya terus kedua lagi kita harus mengenal rasa-rasa apa spice spice-nya Indonesia gitu kita harus tahu anda liman itu apa terus kemangi itu apa kita juga harus tahu digunain untuk apa gitu karena gimana pun juga Indonesia itu kaya banyak banyak bahan-bahan dari ikannya udangnya kita punya semua apa-apa coba apa yang gak punya cuma kiju aja yang gak punya kiju gak punya tapi kiju sekarang di Jogja udah ada ya ada ada itu mungkin kamu kapan-kapan juga ajak yang apa spesialis untuk live cooking juga spesialisnya pegang dari Jogja namanya Dewi Garden nanti saya kasih alamatnya kalau penting kamu nanti bisa saya senang kamu bikin acara begini untuk mengembangkan masakan Indonesia makanya saya juga mau ngebantu Nivia juga untuk kontak-kontak dengan orang yang yang proporsi juga idealis dengan kulinernya juga jadi semua orang bisa lihat apalagi kamu juga bisa ngajarin bule-bule luar negeri juga shape-shape bule-bule yang di luar negeri juga untuk mengenal masakan Indonesia saya lihat juga kamu dengan shape-nya dari Yunani ya ya shape dari shape Yunani yang suruh bikin nasi goreng itu bagus tuh shape yang kemarin yang dari Amerika kamu itu bikin apa kemarin ada yang bikin sangat serendang bermacam-macam itu bagus makanya yang mudah-mudahan kamu juga yang saya lihat dari saya juga bisa di sharing sama yang lain iya makasih banyak ada yang pertanyaan lagi gak hubungan waku tuh kayaknya belum ada yang nanya rata-rata cuma kasih emoticon aja oh shape Agus bauunya gak pakai kacang ya ada yang nanya tuh saya gak pakai kacang saya gak pakai kacang saya oh tapi ada yang pakai kacang juga ya kalau itu bauunya karena saya kacang itu apa satu kalau kacang itu rasanya kan lumayan tinggi rasanya kacang itu ya itu menurut saya itu karena saya ada alasan kenapa gak pakai kacang karena rasa ikannya nanti hilang dengan kacang karena kacang lebih dominan apalagi ini kan ikan tuna ikan tuna itu ikan mahal jangan sampai apa jangan sampai hilang rasa ikannya gak hilang kalau gimana pun juga setiap shape itu punya prinsip masing-masing makanya prinsip saya itu ikannya rasa strukturnya gak hilang rasa manis asem pedas spicy-nya amat krispihnya itu satu satu jalur satu paket kayak gitu motonya Sef Agus nano-nano nano-nano bilang nano-nano kalau disini nano-nano gak ada yang tahu gak ada yang tahu iya cuman dari aku sendiri ya aku sebenarnya makasih banget sama Sef Agus soalnya Sef Agus baik banget dia gak pelit meskipun dia udah ya udah beneran maksudnya mengangkat nama Indonesia ke luar negeri dan juga udah banyak prestasi tapi tetep gak sombong selalu bagi resep selalu kasih kenalan dan sebagainya jadi aku personally thank you banget Cep sama-sama 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 juga dari yang kemarin ya aku jujur aja disini sebelumnya aku selalu suka daliman tapi makanya itu selalu dari restoran meskipun saya tinggal di Medan kan Akses keandaliman itu sangat muda ya berarti kan deket ya dapatnya muda gak mahal dibanding dari daerah lain cuman aku gak pernah tahu cara mengolahnya sampai Sef Agus kenalin andaliman terus aku juga dapat banyak banget komen yang bilang anda menit bagus banget maksudnya yang main bersama itu yang beneran mungkin yang suka dan bermanfaat sampai ada juga yang yang kemarin ada yang menunya dari nanti kita kalau ada waktu saya juga mau lagi gitu kapan-kapan lagi mungkin kita balik lagi ke masakan yang apa lebih apa lebih yang lain lagi kayak kayak apa lebih 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 ke tradisionalnya yang apa yang terkenanya kayak sambut goreng hati sambut goreng udang ada yang pakai petai pakai petai makanya kita bikin makanan yang dari petai gitu petai itu bisa dibikin apa aja gitu terus kita ada saya udah 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 nyoba beberapa kali petai itu gimana bagusnya petai itu bisa dibikin rasa yang lain apa lebih kurang atau lebih apa itu bisa diolah cuma kita tegantung cari gimana caranya untuk mengolah petai yang baik oke mantap itu itu makasih yang udah nonton kalau kalian ada request terima kasih juga yang buat yang nonton mau masa apa untuk di next live kalian bisa kirim ke saya DM ke saya kalau saya bagus nanti kalau kamu ada resip yang ini mau tanya-tanya lagi boleh nanti telepon saya terus untuk hari ini kita gak tes karena lagi puasa untuk menghormati orang yang lagi berpuasa ya bener jadi ya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi bye-bye bye-bye